Sejumlah wago melakukan aksi onjuk raso di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Haliko berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan yang terjadi di SD Negeri Limoduo, Leban Karas, Desa Muaro Pijuan. Ganti-ganti informasi iku sekaligus noto perjumpuan kita pada bergol hari iku. Saya Muhammad Raide, londor diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Sekelompok wago yang mengatasnamokan lembaga swadaya masyarakat akan melakukan aksi onjuk raso di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Orangku menuntut kejelasan terkait penyelesaian atas kasus tindakan kekerasan yang terjadi di SD Negeri Limoduo, Leban Karas, Desa Muaro Pijuan, Kecamatan Jaluko. Dugaan tindakan kekerasan iku dilakukan siswa kelas 4 kepadu juniornya, korban berinisial V dan saudaranya N. Kekerasan iku terjadi pada tanggal 17 Desember 2019 di lingkungan sekolah. Siswa tersebut bahkan sempat dirawat di rumah sakit. Akibat tindakan kekerasan yang terjadi pada siswa SD tersebut, korban mengalami gangguan pesikis dan mental. Wago meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi dan pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap okni. PLT Kepalo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, Erwanisah menyayangkan atas kejadian kekerasan terhadap siswa. Namun pihaknya sudah turun langsung ke sekolah bahkan ke rumah sakit untuk melihat dan memastikan keadaan korban. Pihak Dinas juga telah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Belum bisa nerima pada saat itu. Makanya ini terus berlanjut. Nah kami berharap ini ada titik temu ya antara kedua belah pihak adalah solusi yang terbaik supaya anak-anak ini juga tetap sekolah. Kalau saya saya sayangkan si Bebio selaku korban juga nanti ketika dia tidak sekolah kita sayangkan juga yang laku trauma fisikisnya juga akan terjadi ketika dia juga disargu oleh kepolisian. Apalagi sudah mendekati masa ujian. Makanya saya berharap nih kedua belah pihak ada titik temu lah secepatnya. Nah kami Dinas Pendidikan juga tidak mau diam dan terus berupaya bagaimana mereka ini tidak terbuka. Nopia Putri Sanjaya, Black Beauty, Napa. Terima kasih telah menonton!